Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini aku mau bahas tentang cara bikin lada putih nah kalau yang ini bisa dijadikan apa lada hitam ini lada perduk lada perduk dalam pot masih kecil-kecil tapi berbuah banyak ini lumayan kecil ini ini ya bakal-bakal calon lada kalau yang ini ini sudah sudah tua bentar dibikin apa caranya bikin lada ini contoh yang sudah tua yang ini yang ini juga tapi masih belum masak selamat menikmati yang ini ini yang ini nah ini teman-teman yang hasil petik tadi nah contohnya kayak gini ini caranya itu apa dipetikin kayak gini dimasukkan ke ini berkelas semuanya yang pada jatuh kemarin saya ambil lagi ini yang udah tua saya nggak petik tapi ini udah besar jatuh ini udah dijamin tua ini kayak gini baik teman-teman ini yang sudah di-detek semua dari tangannya dari ini terus dikasih air direndam kurang lebih ya sekitar satu mingguan lah dari air jangan kalau bikin ada putih jangan di itu Pak jangan direbus soalnya kalau direbus hasilnya enggak kurang bagus hasilnya akan pada hitam-hitam paling bagus itu direndam di dalam lumpur yang ini masih masih pakai ada paketnya ini dimasukin ke karung terus direndam ke lumpur itu lebih bagus malah itu kalau di sini kan nggak ada lumpur ya lumpur jadinya pakai rendam alternatifnya pakai air aja ke dia air nah yang sudah satu minggu ini sempurna kayak gini satu satu minggu ini warnanya udah apa hitam udah kulitnya udah ngelupas tuh ntar tinggal dijemur kalau yang ini yang belum masak di petik ini buat bikin lada hitam kalau ada hitam nggak perlu di apa nggak perlu di rendam air nggak perlu di rendam pakai lumpur kayak gini yang apa istilahnya petik yang belum sampai pada merah-merah kuning-kuning itu sebelum itu dipetik dulu sekitar umuran 7-8 bulan dipetik terus di apa ya ditaruh terus didiemin aja ntar pada item item habis itu dijemur udah jadi lada hitam gampang kan temen-temen oke ntar ini saya mau cuci terus saya mau rendam mau dijemur ini yang tadi temen-temen ini dicuci sampai bersih ntar besok-besok mau review cara bikin lada berdu lada yang pendek yang gak lada yang menjelar ada ada caranya ntar aku kasih tips buat temen-temen yang mau di halaman rumah mau ditanemi ladakan lumayan cuci terus sampai sampai bersih baru dijemur ya ini teman-teman yang tadi tadi bersih ini dijemur dijemur sampai kering-kering udah jadi jadi lada yang buat masak ini hasil ada yang sudah ring semuanya teman-teman ada setengah kilo ini udah banyak ini kan enggak usah beli malah bisa jual per kilonya sekarang berapa orang tahu sekitar Rp70.000-Rp80.000 yang bikin jadinya lada super ini temen-temen lada yang kecil bagus semua itu Hai bentar aku Hai bisa bagi teman-teman yang mau ini lada dijamin pedas ini pohonnya bisa langsung ditanam di tanah tuh sampai sana di elemen rumah bisa ditanam di pot hai 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 tuh Hai ini Hai ini saya juga ini ah menanam apa itu Hai lah ini yang buat masak itu kan buat masak tempe apa namanya ini bisa Hai ntar aku kasih tahu tips caranya menanam pohon Hai unjang ini kalau di tempatku ini yang yang itu habis dimasak tarang bisa ditanam lagi nih hasilnya lumayan ini ladanya yaudah teman-teman terima kasih sudah mampir ke channelnya Jika Ruhansiko mohon di like komen dan subscribe terima kasih